PENYERANG TIM NASIONAL INDONESIA Penyerang tim nasional Indonesia, Jens Raffen, mengungkapkan perasaannya setelah menjalani debutnya di Indonesia. Pemain naturalisasi tim NASU-19 Indonesia ini pertama kali tampil di tanah air saat mengikuti ASEAN KAP U-19 2024 yang berlangsung di Surabaya dari tanggal 17 hingga 29 Juli 2024. Tim NASU-19 Indonesia berhasil meraih gelar juara dalam turnamen tersebut. Jens Raffen, yang baru tiba di Indonesia untuk bergabung dengan tim, mengalami proses adaptasi. Perjalanan di ASEAN KAP U-19 dimulai ketika saya tiba di Jakarta dua hari sebelum keberangkatan kami ke Surabaya, ungkap Jens Raffen, seperti yang dikutip dari Youtube Tim NAS Indonesia. Dalam pertandingan melawan tim NASU-19 Malaysia di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, pada Sabtu, 27 Juli 2024, Jens Raffen terlihat menguasai bola. Saya perlu sedikit beradaptasi, karena ini adalah pengalaman pertama saya bermain di Indonesia. Oleh karena itu, dua hari pertama saya manfaatkan untuk memulihkan kondisi, jelasnya. Pemain yang berasal dari Dordrecht U-21 ini merasakan dukungan luar biasa dari para supporter saat berada di Surabaya. Setelah kami tiba di Surabaya, saya merasakan antusiasme penonton di sini yang sangat mencintai sepak bola, kata Jens Raffen. Saya merasakan atmosfer yang luar biasa dan kami menjalani turnamen ini dengan baik, tambahnya. Ia berhasil mencetak gol debutnya untuk Garuda Nusantara saat fase penyisihan melawan Filipina. Pada pertandingan pertama melawan Filipina, saya bermain selama 20 menit dan berhasil mencetak gol perdana saya, ujar pemain berusia 18 tahun tersebut, rasanya sangat luar biasa bisa mencetak gol dalam debut resmi saya, dan langsung mencetak gol di pertandingan pertama. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dalam pertandingan kedua melawan Kamboja, saya bermain selama 45 menit di babak kedua dan merasa telah tampil dengan baik. Meskipun saya tidak mencetak gol, kami berhasil menguasai bola dengan baik dan meraih kemenangan. Selanjutnya, pada pertandingan ketiga melawan Timor Leste, yang berlangsung dengan sangat menegangkan, saya berhasil mencetak dua gol dan memberikan tiga asis, sehingga kami berhasil melaju ke babak semifinal. Jan Sraven juga berpartisipasi dalam derby serumpun melawan Malaysia, yang ia anggap sebagai lawan yang kuat. Ia menyatakan, pertandingan melawan Malaysia sangat penting. Saya melihat Malaysia sebagai tim yang solid dan tampil dengan sangat baik. Seperti yang telah diketahui, kami meraih kemenangan 1-0 dan semua orang merasa senang. Saat memasuki final, Jan Sraven mengaku merasakan sedikit kegugupan. Namun, rasa gugup tersebut sirna ketika lagu kebangsaan Indonesia mulai berkumandang di stadion. Kami berhasil mencapai final dan itu sangat emosional. Saya merasa sedikit gugup karena stadion penuh sesak, ungkap Jan Sraven. Saya belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, tetapi ketika Indonesia Raya dinyanyikan, saya melepaskan rasa gugup itu dan tidak merasa cemas lagi saat pertandingan dimulai. Setelah tim Nasu, 19 Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final. Tim yang dilatih oleh Indra Shafri tersebut dinyatakan sebagai juara. Gol tunggal dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Jan Sraven. Setelah pertandingan berakhir, Jan Sraven terlihat menangis. Air mata yang mengalir merupakan ungkapan emosional atas pencapaian yang diraihnya dalam turnamen resmi pertamanya bersama tim Nasional U-19 Indonesia. Ketika peluit akhir dibunyikan, rasanya luar biasa. Sangat emosional. Jika Anda melihatnya, saya tidak bisa menahan air mata, ungkap Jan Sraven. Saya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan perasaan ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk turnamen perdana saya bersama Indonesia. Tambahnya, dalam perjuangannya bersama tim Nas U-19 Indonesia, kedua orang tua Jens menyaksikan langsung dari stadion. Orang tua saya juga hadir dan mereka menyaksikan pertandingan melawan Malaysia, di mana kami berhasil mencapai final. Mereka sangat terkesan dengan antusiasme penonton di sana dan saya tidak sabar, terutama ayah dan ibu saya. Setelah pertandingan final, mereka turun ke lapangan. Kami kemudian berfoto bersama trofi. Saya sangat bangga kepada tim saya, staff pelatih, dan negara ini atas pencapaian ini. Saya berharap kami dapat meraih lebih banyak prestasi di masa mendatang, tutup Jan Sraven.